Saudara, pada video ini akan dijelaskan tentang anatomi perbandingan sistem respirasi, terutama pada kelompok hewan vertebrata. Fungsi utama organ-organ respirasi adalah untuk menghirup gas-gas pernafasan, kemudian mengeluarkannya kembali. Ada beberapa hal yang termasuk ke dalam proses respirasi ini, yang pertama adalah ventilasi, ventilasi itu adalah sampenya udara pernafasan atau gas-gas pernafasan ke organ-organ pertukaran gas, berupa insang pada hewan yang hidup di dalam air, atau berupa paru-paru untuk hewan yang hidup di darat. Nah, yang lain adalah pernafasan luar, external respiration. External respiration ini adalah pertukaran gas antara organ-organ ini, insang atau paru-paru, dengan lingkungannya. Nah, sementara yang lain adalah pernafasan dalam, internal respiration. Internal respiration ini adalah pertukaran gas di dalam jaringan. Pertukaran gas ini biasanya terjadi antara gas-gas yang ada di dalam kapiler darat dengan sel-sel yang ada di sekitar kapiler tersebut. Pada hewan tingkat rendah, proses pertukaran gas itu bisa terjadi melalui seluruh permukaan tubuhnya. Pada pelatih helminthus dan nemat helminthus misalnya, proses pertukaran gas itu terjadi pada seluruh permukaan tubuhnya, mengandalkan perbedaan konsentrasi antara gas yang ada di dalam tubuh, gas-gas pernafasan yang ada di dalam tubuhnya, dengan konsentrasi gas yang ada di sekitar spesies tersebut. Nah, pada serangga darat, misalnya belalang, pertukaran gas itu menggunakan traheola. Traheola ini ujungnya, ujung traheola nanti akan bersinambung dengan sel-sel yang dilayaninya. Yang dilayaninya, kemudian traheola sendiri merupakan percabangan dari trahea yang terentang anteroposterior. Nah, trahea sendiri nanti bersinambung dengan lubang yang disebut dengan spiraculum. Pada belalang, spiraculum itu ditemukan di sepanjang sisi lateral tubuhnya. Terletak mulai dari segmen yang ada di bagian torak sampai yang bagian abdomen. Meskipun tidak setiap segmen mengandung spiraculum ini. Pada vertebrata yang hidup di air, misalnya ikan, proses pertukaran gas itu terjadi pada insang. Insang kaya dengan kapiler darat. Kapiler itu nanti yang akan berfungsi untuk menukar gas yang ada, yang terlaru di dalam air yang ada di sekitar insang. Sementara pada vertebrata darat, proses pertukaran gasnya menggunakan paru-paru. Insang sendiri adalah organ pernafasan yang didesain untuk bernafas di dalam air. Jadi insang tidak bisa digunakan untuk bernafas di darat. Mekanisme ventilasinya bergantung posisi insang itu ada di mana. Karena insang itu bisa terletak di dalam tubuh, disebut dengan insang dalam atau internal gils. Atau terletak di luar tubuh atau insang luar, external gils. Kalau Anda perhatikan gambar ini adalah contoh spesies yang memiliki insang luar. Bagian yang mirip dengan telinga ini, yang berwarna sedikit kemerahan ini. Ini adalah insang luar dari spesies ini. Insang luar ini digunakan oleh spesies ini untuk proses pertukaran gas-gas pernafasan itu. Ini beberapa contoh ikan paru-paru yang memiliki insang luar ini. Ada Australian Lungfish, ada South American Lungfish. Kedua spesies ini memiliki insang luar yang digunakan dalam proses pertukaran gas itu. Sementara paru-paru pada vertebrata didesain untuk bernafas di darat. Jadi vertebrata darat menggunakan paru-paru sebagai organ pernafasan. Paru-paru ini berupa kantong elastik yang terletak di dalam tubuh, sehingga volumenya bisa kembang-kempis karena dia elastik. Jadi, volumenya bergantung apakah spesies tersebut melakukan inhalasi, menghirup udara pernafasan sehingga jaringan paru-parunya mengembang, atau melakukan ekshalasi, menghembuskan udara pernafasan sehingga jaringan paru-paru ini mengempis. Jadi, paru-paru bisa kembang-kempis bergantung volume udara yang terdapat di dalam jaringannya. Struktur lain yang juga berperan sebagai organ pernafasan adalah gas bladder atau swim bladder, swim bladder atau gelembung renang. Isinya terutama adalah udara. Di samping berperan sebagai organ pernafasan, swim bladder ini juga digunakan oleh spesies ini untuk menentukan posisinya di dalam badan air. Ketika dia akan bergerak ke permukaan, maka swim bladder ini akan diisi dengan gas, dimasuk, ditambahkan gas ke dalamnya, sehingga dia lebih gampang mengambang. Sementara ketika dia akan menuju ke dasar, maka kemudian jumlah gas yang ada di dalam swim bladder ini akan dikurangi, sehingga dia lebih gampang menuju ke dasar badan perairan. Jadi dia berperang seperti pelampung. Nah, swim bladder atau gas bladder ini biasanya terletak pada rongga tubuh bagian dorsal. Rongga tubuh bagian dorsal, supaya ikannya tidak terbalik. Jadi ketika posisi swim bladder itu ada di bagian dorsal tubuh, maka posisi tubuhnya akan tetap stabil. Nah, swim bladder ini biasa terkoneksi dengan satu struktur yang disebut dengan red gland. Red gland ini sebenarnya adalah pembuluh darah arteri, anyaman pembuluh darah arteri yang kecil, yang kaya dengan oksigen. Karena kaya dengan oksigen, maka kemudian struktur ini tampak berwarna merah. Itu yang menyiapkan sehingga kemudian struktur ini disebut dengan red gland. Nanti kemudian fungsi daripada red gland ini adalah mensekresikan oksigen ke dalam swim bladder ini. Nah, sementara oksigen ini dipasok dari pembuluh darah yang disebut dengan retemirabilia. Jadi retemirabilia yang mengandung gas-gas pernafasan itu akan dikirim ke dalam red gland ini. Nanti kemudian jumlah oksigen atau gas pernafasan yang melimba dalam red gland ini akan disekresikan ke dalam swim bladder ini. Nah, swim bladder sendiri pada kelompok ikan tertentu memiliki tonjolan yang langsung terkoneksi dengan organ pendeteksi suara yang ada di dalam telinga dalam ikan. Jadi nanti suara yang ada di dalam swim bladder ini akan diresonansikan, diperkuat, sehingga kekuatannya ketika sampai di dalam organ pendeteksi suara yang ada di telinga dalam akan meningkat. Nah, pada kelompok ikan lain, terutama pada ordo stereopisi, seperti ikan emas, ikan tawes, dan teman-temannya, itu gas bladder atau swim bladder-nya tidak langsung terkoneksi dengan organ pendeteksi suara yang ada di telinga dalam. Tapi, dia terkoneksi dulu dengan sejumlah tulang-tulang yang disebut dengan tulang weber. Nanti tulang weber itu yang kemudian terkoneksi dengan bagian pendeteksi suara yang ada di telinga dalam ini. Khususnya pada sakulus dan lagina. Nah, ini, jadi nanti suara yang diresonansikan di dalam swim bladder ini akan dijalarkan melalui tulang-tulang weber ini hingga mencapai sakulus dan lagina yang ada di telinga dalam ikan. Ada beberapa tulang yang menyusun tulang weber ini. Ada scapium, ada claustrum, intercalarum, dan yang langsung terkoneksi dengan swim bladder adalah tripus. Jadi, tripus, kemudian intercalarum, intercalarum, kemudian claustrum, kemudian scapium. Itu pada ikan-ikan kelompok atau ordo stereopis memiliki tulang weber yang berfungsi menghubungkan antara swim bladder dengan organ pendeteksi suara yang ada di telinga dalam ikan. Nah, swim bladder ini tadinya berkembang dari divertikulum paru-paru. Jadi, divertikulum paru-paru itu merupakan evaginasi dari saluran pencernaan depan. Pencernaan depan membuat tonjolan, ini sebut divertikulum paru-paru. Nanti, pada ikan divertikulum paru-paru itu akan berkembang menjadi swim bladder. Nah, pada ikan kelompok visostomi, hubungan antara esophagus yang membentuk divertikulum paru-paru itu masih dipertahankan dengan swim bladder-nya. Sementara pada kelompok ikan lain, pada kelompok yang disebutkan fisostomi, hubungan antara esophagus dengan swim bladder-nya itu sudah tidak kelihatan sama sekali. Jadi, gas bladder atau swim bladder dengan paru-paru sesungguhnya berkembang dari struktur yang sama, yaitu divertikulum paru-paru. Tapi, pada bentuk dewasanya, gas bladder dan paru-paru berbeda. Berbeda karena gas bladder atau swim bladder biasanya terletak di sisi dorsal saluran pencernaan, sementara paru-paru terletak di sisi ventralnya saluran pencernaan. Perbedaan lain antara paru-paru dengan gas bladder, yaitu gas bladder itu selalu tunggal, tidak pernah berpasangan. Sementara paru-paru berpasangan, ada paru-paru kiri, ada paru-paru kanan.